Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik bapak ibu yang kita hormati sebagaimana biasa kita berpulang oleh salam mahrim kita ulang kembali apa ayat yang kita baca dalam salam mahrim tadi baik amin bismillahirrahmanirrahim alam taro kai fa baal rubuka bi ashabi alfil alam yajal kailahum fi talil وَأَرَسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرٌ عَبَابِلٌ تَرْمِيهِمْ بِهِجَارَةٍ مِّنْ تِجِّلِ فَجَعَلَهُمْ كَأَشْفٍ مَأْكُلٌ bismillahirrahmanirrahim كل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كبوًا أحد صدق الله أحد demikian tarik ayat kita di dalam salat mahrif karena sekarang hari minggu kalau hari minggu dia kalau salat mahrif yang biasa dilaksanakan di yaitu tarikat nasa kawan di di tarikat nasa kawan di yang ada di medan ataupun langkat ya langkat medan kita kalau hari minggu ayatnya alam tarukai ya Bapak Allah mahrif dengan kulualah setelah itu hari sinen kita li'lapi kurus ya dengan kulualah hari selasa arwa ital laji dengan kulualah hari rabu inak tenang kal kasar dengan kulualah hari kamis kuliahi wal kabiru dengan kulualah hari jumat iaitu ijazah nasa kawan dengan kulualah hari sabtu iaitu tabat dengan kulualah maka hari minggu dia balik ke alam tarukai sampai ke ok apa tadi tabat ya sampai tabat ya dengan kulualah itu saja akhirnya kulualah itu yang dilangkat dan praktekan di langkat itulah hayatnya setiap mahrif maka saya praktekan di dan nilayan setiap sesuai dengan itu kalau umpamanya minggu kita baca alam tarukai dari alam tarukai sampai nanti ke sabtu itu menjadi tabat jadi alam tarukai dari alam tarukai yang dilaksanakan tarikatnya sekawan di langkat mudah-mudahan kita dapat tamalkan bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh